Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Kami akan mengajukan proposal program pembelajaran kolaboratif yang berorientasi pada penelitian dan pengadian masyarakat dengan judul Implementasi Model Deradikalisme Hebat Melalui Cloud System yaitu Sistem Langitan dan Gadget. Proposal pengabdian masyarakat berawal dari sebuah penelitian yang pernah dibiayai oleh LPDP mengangkat tentang radikalisme. Radikalisme bersifat laten yang membahayakan negara. Radikalisme pada suatu kelompok dapat mengancam stabilitas nasional. Penjagaan terhadap eksistensi kelompok radikalis dapat dilakukan pada hulu yaitu pendidikan keluarga dan pendidikan formal. Radikalisme dalam penelitian ini adalah mengenali karakter radikalisme pada seseorang, yaitu dengan melihat perilaku yang muncul. Perilaku tersebut muncul karena adanya pola pikir yang mempengaruhi sistem belief atau keyakinan sehingga menyebabkan motivasi atau dorongan untuk melakukan sesuatu dalam bentuk perilaku atau sikap. Metode dalam penelitian ini menggunakan alat tes yang disamarkan, yaitu melalui game hebat. Menggunakan gadget di mana akan muncul lambang-lambang yang akan mewakili nasionalisme, individualis, dan radikalisme. Data akan tersimpan di sistem langitan dan akan kami identifikasi, lalu kami akan lakukan yaitu terapi hebat. Alat deteksi radikalisme yaitu berupa game yang akan kami simpan data dalam sistem langitan atau cloud system. Mitra pengabdian pada pengabdian ini, yaitu populasi mahasiswa yang kami gunakan sebagai obyek, kami lakukan pada beberapa universitas, yaitu Universitas Ma'arif Hasim Latif, Universitas Islam Malang, Universitas Kiai Haji Wahab Hasbuloh. Aplikasi dan sosialisasi game telah kami lakukan bersama mitra, yaitu untuk menstandarisasi alat game yang kami lakukan langsung pada narapidana terorisme, dan telah kami validasi dan rehabilitas untuk akurasi alat game hebat. Pengabdian masyarakat bertujuan mengimplementasikan model de radikalisme di perguruan tinggi sebagai pendidikan formal. Kegiatan pengabdian dan pengembangan ini melibatkan multidisiplin dan kemitraan, yang digunakan untuk penguatan pluralisme dalam upaya pembentukan karakter individu yang nasionalis. Melalui model hebat, hipnoterapi, e-learning, bimbingan konseling, aktualisasi agama, moderasi, teknologi informasi. Demikian proposal pengabdian yang kami ajukan, semoga dapat menjadikan manfaat buat kita semua. Akhirul kata wabilahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.